Halo assalamualaikum selamat datang kembali di channel teknisi otodidak Oke pada pertemuan kali ini kita dapat kasus Xiaomi Redmi 5A kasusnya terkunci oleh akun Mi Cloud Oke baiklah seperti ini contoh kasus Xiaomi Redmi Note 5A yang terkunci oleh akun MI atau Mi Cloud Baiklah disini kita akan menggunakan MRT ya kita akan menggunakan MRT dongle untuk menangani kasus Mi Cloud nya ya Oke sekarang kita kondisikan handphone dalam keadaan mati karena kita akan masuk ke mode 9008 ya atau mode IDL Oke kita bongkar dulu handphone nya kita lepas bagian slot SIM tray nya kita copot seperti ini Oh So So Oke baiklah untuk bagian titik test pointnya Hai dia ada di sini ya Hai dua buah pin paling bawah ya kedua nih Hai ini dan ada titik test pointnya Hai Oke kita akan coba hubungkan langsung kita tes point saja ya persiapkan kabel USB nya ya untuk dipasangkan atau dikoneksikan Oke setelah terkoneksi ke mode EDL atau 9008 kita bisa mengeceknya atau memastikannya bahwasannya sudah terdetek mode EDL atau belum kita coba lihat di mode desktop pada PC ya Oke baiklah sekarang kita akan coba cek mode EDL nya kita masuk ke menu dari MRT ya kita pasang dulu MRT nya Oke kita run as administrator dulu kita pilih yes bisa juga dengan mengklik dua kali pada aplikasi MRT nya Oke kita cek apakah sudah terbaca EDL modenya Oke ini dia sudah terbaca ya welcome HSUSB gd-loader 9008 Oke sekarang kita masuk ke menu Xiaomi Kalau kita ke MRT 2 mm2 ml2 Ayo kita lihat Ayo kita pilih Xiaomi Kemudian kita pilih Xiaomi iPhone Remote Tool Oke seperti ini dia Disini kita akan pilih untuk tipe handphonenya Redmi Note 5A Oke ini biarkan auto Kita centang remote account Kita klik start Oke cukup cepat cukup simple Dan very very easy ya Sangat sangat mudah Hanya beberapa detik ya Oke setelah eksekusi Menggunakan MRT Sukses ya Sukses complete Kita bisa mencabut Kabel Datanya Kemudian bisa kita untuk tes Nyalakan handphonenya Oke baiklah sekarang Kita coba Nyalakan handphonenya Backdoornya Enggak usah dipasang dulu Enggak masalah Langsung kita tes Nyalakan saja Untuk mengecek Apakah Mi Cloudnya Atau akun MI Sudah benar-benar hilang Atau belum Ini kita tekan agak lama ya Karena setelah proses Masuk ke EDL mode Biasanya Agak lumayan lama ya Untuk Menghidupkannya Jadi kita tekan powernya Sedikit lebih lama Kecuali kita bisa mencabut Konektor baterainya Pasang Langsung pencet power Biasanya lebih cepat Nyalanya Oke kita tunggu Sementara sedang loading Oke untuk Redmi Note 5A ini sendiri Disini kodenya adalah MDE6 ya Ini dia MDE6 Ini untuk Redmi Note 5A itu sendiri Oke kita setting Seperti awal mulai ya Kita next-next saja Temanya sesuaikan selera Teman-teman saja Tidak ada Kewajiban untuk memilih tema yang mana Jadi suka-suka Teman saja Mau pakai tema yang mana Suka-suka Oke sudah masuk Ke menu ya Sudah berhasil Untuk akun Mi Cloudnya Sudah hilang Oke baiklah mungkin Cukup demikian Buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe terlebih dahulu Agar tidak ketinggalan Informasi terbaru Maupun informasi Seputar Service HP yang Model-model lama ya Yang penting Semua itu adalah Berkaitan dengan Dunia service Jangan lupa untuk Like Comment dan sharenya ya Oke baiklah Terima kasih Semoga bermanfaat Salam teknisi Atau tidak Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!